Intro Nama Rian Hidayat, sangat dikenal di era tahun 90an. Rian beberapa kali tampil dalam film Laris. Ia juga pernah tampil bersama Nika Ardila dalam satu film. Di lansir dari Wikipedia, Rian merupakan aktor Indonesia kelahiran Praha, Cekoslovakia pada 11 September 1970. Rian adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Insinyur, KA Hidayat yang merupakan orang Indonesia, dan ibunya bernama Eva Jaryosfa Hidayat yang berasal dari Republik Ceko. Rian mempunyai dua orang adik bernama Claudia Hidayat dan Denny Hidayat. Ketika masih tinggal di Semarang, Rian bersekolah di SMA 3 Semarang. Seiring popularitasnya yang semakin meningkat, Rian lalu pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolahnya di SMA 3 Jakarta sampai lulus. Rian pernah kuliah di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Rian memulai karirnya sejak masih usia kanak-kanak. Tika usianya masih menginjak 4 tahun, Rian sudah diajak berakting dalam film berjudul Anna Maria. Film pertama itu menghasilkan nominasi aktor terutama terbaik pada FFI 1980. Tapi Rian cuma berhasil meraih gelar aktor cilik terbaik. Semenjak itu, Rian terus mengasah kemampuan aktingnya sebagai bintang cilik. Ia kembali berakting dalam film berjudul Satria Berkitar. Namun setelah film itu, Rian kemudian menghilang. Namanya muncul kembali ketika didaulat memerankan tokoh idola remaja Indonesia, Lupus. Empat seri lupus dipintanginya. Terselingi lupus tiga, topi-topi centil yang dibawakan langsung oleh sang pengarang Hilman. Usai membintangi lupus, Rian memutuskan untuk menimba ilmu ke Australia. Di negeri kanguru itu ia belajar soal film. Sepulang dari negeri kanguru itu, Rian terjun ke layar kaca. Lakon yang diikutinya, antara lain, Belavista 1, Mawar Mekar di antara duri, dan Mentari di balik awan. Pada 1996 dan 1997, dia terlibat dalam tiga sinetron sekaligus. Di antaranya, Tirai Kasih yang terkoyak, berjalan di atas awan, dan Anak Menteng. Rian juga pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Rian pernah berpacaran dengan seorang wanita yang juga berprofesi sebagai artis. Tapi Rian tak menyebut siapa nama artis itu. Kemudian, Rian kembali berpacaran dengan seorang artis lain, yaitu Nunu Datau. Setelah putus dari Nunu, Rian disebut-sebut dekat dengan penyanyi Titi Dici. Rian juga pernah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Nika Ardila. Sayangnya, sayangnya, artis yang sangat bertalenta tersebut ternyata tak diberi usia panjang. Kesibukannya di dunia hiburan membuat Rian tak sadar jika ia terserang penyakit tipus. Kesehatannya semakin menurun ketika ia juga mengidap demam berdarah. Hingga pada 8 Februari 1997, Rian menghembuskan nafas terakhirnya. Ia kemudian dimakamkan di TPU Ceruk Purut, Jakarta Selatan. Sempat ada pergunjingan mengenai penyebab kematian Rian. Ada yang mengatakan jika Rian sebenarnya meninggal karena overdosis. Ada pula yang menyebut, Rian mengalami depresi karena kekasih terakhirnya Nika Ardila telah lebih dulu berpulang. Meski demikian, Nama Rian tetaplah dikenang sebagai artis yang syarat prestasi. Ia juga pernah mendapat penghargaan atas dedikasinya yang tinggi di dunia hiburan Indonesia. Dilansir dari gridpop.id Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.